Patimura atau Lazim disebut dengan Kapitan Patimura, adalah seorang pahlawan dari Maluku yang memiliki karakter yang gagah berani tanpa mengenal rasa takut. Beliau memimpin pasukan dan berhasil merebut benteng terbesar dan terpuat Belanda di Maluku yang berada di Sapa Ruah, yang bernama Benteng Durstede. Namun sekarang ini sejarah Patimura menimbulkan polemik tentang asal daerahnya. Sejarah perjuangan beliau ditulis dan diterbitkan oleh berbagai pihak, baik penulis dari Belanda maupun dari Indonesia. Pada kenyataan, polemik atau pertentangan yang berhubungan dengan sejarah asal-usul tokoh Kapitan Patimura masih terus berkembang di dalam masyarakat Maluku hingga sekarang. Seorang penulis buku sejarah, berjudul Sejarah Asal-usul Pahlawan Nasional, Thomas Matulesi Kapitan Patimura, anak negeri Hulaliu yang ditulis seorang yang bernama Thomas Matulesi, namanya mirip Kapitan Patimura. Dalam pengantarnya mengatakan bahwa salah satu alasan ia perlu menulis buku, karena penulisan buku sejarah Patimura sebelumnya itu hanya mengandalkan penelitian kepustakaan tanpa melakukan kajian lapangan. Sebagai anak cucu Matulesi, saya sangat sedih bila mendengar cerita dan tuturan orang tua tentang perjuangan Thomas Matulesi sampai mati tergantung di atas tiang gantungan. Dan keluarga Matulesi sangat menderita dan terancam dibunuh oleh Belanda, sehingga keluarga Matulesi di Hulaliu harus berganti nama Marga, menjadi Marga Lesi Putih, tutur Thomas. Berdasarkan kajian dari keluarga Matulesi di Hulaliu, bahwa silsilah Kasimilalai, Kapitan Patimura menikah dengan Hua Putih, anak Kapitan Noya Penturi, memiliki satu orang anak bernama Sandesaun. Adapun Sandesaun, memiliki dua orang anak yaitu Lesiputi dan Lesipori. Lesiputi memiliki seorang anak bernama Saun Patirias. Sementara Saun Patirias memiliki satu orang anak yaitu Lorenz Kota Panuru Matulesi. Berdasarkan sumber di atas bahwa pahlawan nasional, Thomas Matulesi, Kapitan Patimura lahir di negeri Hulaliu 8 Juni 1783. Thomas Matulesi lahir dari pasangan Cornelis Matulesi dengan Petrosina Noya di Hulaliu. Thomas memiliki tiga orang anak yaitu Asaf Matulesi, Matthius Matulesi dan Benjamin Matulesi. Anak-anak dari Thomas Matulesi meneruskan keturunannya sampai saat ini dan masih ada di negeri Hulaliu. Demikian penuturan sejarah singkat Kapitan Patimura dari sumber yang lain di Maluku. Bagi teman-teman yang memiliki data dan referensi tentang asal-usul Kapitan Patimura atau pahlawan lainnya. Silahkan beri komentar untuk menambah hasanah informasi tentang sejarah para pahlawan di Maluku. Sub indo by broth3rmax